Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini Salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kasih kemurahanmu Penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 15 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15 Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Kepada penguasaan diri ketekunan Dan kepada ketekunan kesalahan Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu Ia menjadi buta dan picik Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan Karena itu, saudara-saudaraku Berusahalah sungguh-sungguh Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh Sebab jikalau kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah tersandung Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh Untuk memasuki kerajaan kekal Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Karena itu aku senantiasa bermaksud Mengingatkan kamu akan semuanya itu Sekalipun kamu telah mengetahuinya Dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima Aku menganggap sebagai kewajibanku Untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini Sebab aku tahu Bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi aku akan berusaha Supaya juga sesudah kepergianku itu Kamu selalu mengingat semuanya itu Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Petrus 1 ayat 3 Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup Yang saleh oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan selalu menyertai kita Ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih Pernahkah Anda lari dari panggilan yang Tuhan mau Anda lakukan? Hari ini Anda mungkin sedikit menyesal Karena panggilan itu rupanya bukan tentang hidup Anda sendiri Tetapi tentang hidup banyak orang Kisah Yunus adalah pelajaran yang sangat inspiratif untuk kita renungkan Ketika pertama kali Yunus dipanggil Tuhan untuk mengerjakan misinya Dia justru melarikan diri Dia merasa panggilan itu terlalu besar Di mata Yunus, Niniwe adalah kota besar dengan kehidupan yang bebas Kacau dan jahat Di dalam pikiran Yunus, pastilah kota itu sulit ditaklukkan karena memang penduduknya yang tegar tengkuk Tidak mudah bagi dia untuk menjalankan misi itu Sehingga ia memilih untuk lari Namun pilihannya mendatangkan konsekuensi yang sungguh tragis Mungkin kita juga sama seperti Yunus Saat Tuhan menaruh suatu panggilan dalam hati kita Kita mulai bimbang dan berpikir Bahwa panggilan itu mustahil untuk kita lakukan Tetapi terlepas dari setiap pemikiran kita Tuhan sesungguhnya tidak pernah membiarkan kita sendirian Karena bersama dia, kuasa ilahi mengalir atas kita 2 Petrus 1 ayat 3 Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Sahabat suara kasih Untuk mengerjakan misi Tuhan Kita perlu percaya bahwa dia akan menyertai setiap langkah kita Membimbing dan menyediakan segala kebutuhan kita Dia telah menjanjikannya Ketika dia memanggil kita untuk mengerjakan amanat agung Matius ayat 28 ayat 19 sampai 20 Marilah kita renungkan Hari ini mari refleksikan Tentang bagian paling menakutkan apa yang Anda pikirkan akan terjadi Saat mengerjakan panggilan Tuhan Langkah apa yang seharusnya Anda ambil Untuk tetap taat mengerjakan panggilan tersebut Sesuai dengan apa yang Anda pelajari dari kisah Yunus Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin